Kelapa sawit jadi tanaman hutan? Ini alasannya Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO, Gulat Manurung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kelapa sawit sebagai tanaman hutan kristis atau terlantar untuk menyelesaikan polemik klaim tumpang tindih sawit rakyat di kawasan hutan Gulat beralasan upaya penyelesaian sawit dalam kawasan hutan yang dikerjakan oleh pemerintah tidak efektif untuk menyelesaikan masalah klaim lahan sawit milik rakyat di kawasan hutan tersebut Gulat menyatakan, sudah banyak regulasi diterbitkan untuk memecahkan masalah ini tapi tidak satupun penyelesaian masalah Gujar Gulat, tanggal 27 bulan 1, 2022 Gulat mengatakan, tanaman sawit rakyat yang terletak di kawasan hutan tidak perlu dicabut lantaran sifatnya yang serupa dengan tanaman hutan pada umumnya Dengan demikian, Apka Sindu merekomendasikan sawit rakyat itu dapat ditanam di kawasan hutan yang rusak atau terlantar di mana tanaman hutan lainnya tidak bisa tumbuh atau berbiaya tinggi jika dipaksakan untuk dihutankan kembali seperti eks tambang tanam berpasir yang kebetulan berada di sekitar perkampungan miskin, kata dia Apka Sindu melaporkan permasalahan klaim sawit yang berada di kawasan hutan terjadi merata di 22 provinsi di seluruh Indonesia Malahan, berdasarkan catatan Apka Sindu, luas tutupan sawit dalam kawasan hutan memiliki milik petani rakyat mencapai 2,78 juta hektare hingga akhir 2021 Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, luas tutupan sawit yang berada di kawasan hutan mencapai 3,4 juta hektare hingga akhir 2021 Sebelumnya Apka Sindu menggandeng Fakultas Kehutanan IPB Universiti untuk membuat naskah akademik terkait dengan upaya mengkategorikan sawit sebagai tanaman hutan Sebagai mana ditulis oleh tim penyusun, naskah akademik ini terbit sebagai respon terhadap perlakuan diskriminatif oleh beberapa pihak terhadap tanaman kelapa sawit Hingga saat ini, tim penyusun mengatakan kelapa sawit masih dikategorikan bukan sebagai tanaman hutan Baik oleh FAO maupun Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Bahkan keberadaan kebun sawit di kawasan hutan pun dianggap sebagai masalah Usulan ini berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai aspek Antara lain, sejarah asal usul, bioekologi, kesesuaian lahan dan hidrologi Konservasi keaneka ragaman hayati, iklim mikro atau sarapan dan emisi GRK Kinerja ekonomi finansial dan dampaknya terhadap sosial ekonomi dan budaya Maka kelapa sawit layak dan prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu tanaman hutan terdegradasi atau kritis dan atau tidak produktif Rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan antisipasi kerentanan sistem monopultur dan menjaga keseimbangan ekologis tanaman kelapa sawit dalam skala luas Seharusnya dikombinasikan dengan tanaman hutan, unggulan setempat dan tanaman kehidupan yang diperlukan oleh masyarakat sekitarnya Salam plantar sawit 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 Sub indo by broth3rmax